Petugas gabungan melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap juru parkir yang ada di Sumedang. Kegiatan ini digelar dalam rangka penertiban pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan parkir yang ada di wilayah Sumedang. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Sumedang, Satpol PP, Polres Sumedang, dan Subden POM TNI melakukan pendataan dan pembinaan terhadap juru parkir liar pada selasa siang. Hal tersebut dilakukan menyikapi masih maraknya juru parkir liar atau tidak resmi yang berkeliaran di sejumlah titik di Kabupaten Sumedang. Dari data yang diperoleh, juru parkir tidak resmi berjumlah tiga kali lipat dari juru parkir resmi. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir, Dinas Perhubungan Sumedang mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka penertiban, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan parkir. Mudah-mudahan ke depan kita berharap tidak ada lagi juru parkir yang tidak resmi. Semuanya juru parkir itu di bawah disu, di bawah pembinaan disu, di bawah pengendalian semua, sehingga penyelenggaran parkir ke depan ini tidak hanya pelayanannya yang maksimal, tapi kita juga memastikan karena di parkir ini ada nilai, dan nilai ini yang kemudian dipastikan harus betul-betul masuk menjadi bagian pendapatan asli daerah. Seorang juru parkir resmi mengungkapkan dirinya mendukung kegiatan tersebut. Jangan ada pembersihan gitu, jangan merugikan sih itu, gak masuk ekoromi daerah kan, masuknya kesakur pribadi, jadi kalau bisa mah ada tanda pengenalan, jadi resmi gitu. Jadi saling kita dapat uang, pendapatan daerah juga ada kan gitu ya. Hingga saat ini tercatat sebanyak 79 parkir resmi yang ada di wilayah Sumedang Kota, dan selebihnya merupakan juru parkir liar.